Perusahaan Kementerian Agama bereaksi atas respon surat edaran yang mengatur penggunaan speaker luar saat adarus Al-Quran dan ceramah di bulan Ramadan. Salah satunya di Sorotikmenaka adalah pernyataan pendakwah Gus Miftah yang membandingkan aturan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan. Kementerian Agama RI menanggapi pernyataan pendakwah Gus Miftah soal aturan penggunaan speaker luar pada masjid dan sholah selama Ramadan. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Gus Miftah mengaku heran ada imbawan untuk tidak menggunakan speaker saat adarus Al-Quran. Ia membandingkan aturan itu dengan acara dangdutan yang biasanya digelar hingga pukul 12 malam. Jurubicara Kementerian Agama Anna Hasbi menilai Gus Miftah tidak memahami aturan tersebut sehingga yang ia sampaikan tidak tepat. Menurut Anna, sebagai pencerama Gus Miftah semestinya memahami dulu edarannya. Pernyataan Gus Miftah sebetulnya merujuk pada surat edaran Kementerian Agama tentang pendoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musyola yang diterbitkan pada 18 Februari 2022. Salah satu poin edaran tersebut mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan salat rawih, cerama, dan... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.